Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa apa kabar anda sore hari ini Kembali Get News hadir dengan rangkaian berita terlengkap dan inspiratif Bersama saya Bini Pertama inilah Get News Lengkap Aksi unjuk rasa sejumlah warga di kantor desa Kiwu, Kecamatan Kilo, Dompu, Nusa Tenggara Barat berlangsung rucu Warga menyegel dan memblokade akses jalan di depan kantor desa Karena tidak puas dengan kinerja kepala desa yang tidak transparan dalam penyaluran berat miskin Pericuhan terjadi saat kelompok wadah ini merengsek masuk Sementara lantuan kepala desa untuk menyampaikan secara langsung kebutuhan mereka Namun apat kepolisian menyaminkan jarangnya aksi Kalau masa keluar dengan alasan kepala desa sedang menjalani tugas luar Tidak puas dengan jawaban pihak kepolisian, masa akhirnya melakukan penggugilan kantor desa Setelah itu, masa juga memblokade akses jalan di depan kantor desa Sehingga akses selalu lintas mengalami kemacetan Aksi menjutrasa warga desa Kiwo ini dipicu oleh Tidak transparannya pengelolaan dan penyaluran beras raskin ke masyarakat Yang membuat masyarakat banyak tidak memperoleh beras Selain itu, warga juga mempertanyakan Kinerja apat kepolisian yang tidak kunjung menahan sang kepala desa Dan sudah menyandang status tersangka atas dugaan penggugilan beras raskin pada 2012 silam Dari Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhammad Tazwik, YTPP Dan mirsa kita beralih ke Provinsi Bali Erupsi Gunung Agung tidak hanya menyebabkan lonjakan pengungsi di Lombok Namun sejumlah wisatawan dari Bali pun banyak datang ke Lombok Untuk menghadapi lonjakan tersebut, Dinas Pariwisata NTB siap menyambut kedatangan sekitar 60 ribu wisatawan yang akan berlibur ke Lombok Sejak Gunung Agung di Karangasem Bali ditetapkan dari level siaga menuju awas Jumlah wisatawan baik lokal maupun mancanegara banyak yang berdatangan untuk hijrah berlibur ke Lombok Secara geografis, letak antara Pelombok dengan Pulau Bali yang tidak jauh Dan sama-sama merupakan daerah pariwisata menyebabkan wisatawan memutuskan untuk beralih ke Lombok Dinas Pariwisata memperkirakan sekitar 60 ribu wisatawan akan beralih ke Lombok Selain alasan menyelamatkan diri lebih awal dari Urti Gunung Agung, destinasi wisata Lombok yang tak kalah menarik juga menjadi daya tarik bagi mereka Menyikapi lo ngenjakan wisatawan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata NTB Muhammad Fauzal menyatakan Siap menyambut dengan segala kesiapan akomodasi dan infrastruktur yang ada di NTB, khususnya di Lombok Ya kalaupun terjadi itu, kita pasti siap Secara aminitas, jumlah room hotel kita juga saya kira cukup Resort aja 5.800 loh Katanya ada 60 ribu wisatawan yang akan Ya mau 60 ribu, mau 100 ribu masih bisa siap gitu loh Saat ini Dinas Pariwisata NTB sudah menyiapkan kapal peri yang beroperasi hampir setiap jam 28 pasbud serta 8 flight dari Bali Selain itu dari segi hotel, secara aminitas jumlah room hotel juga siap dan cukup Dengan 5.800 room hotel maupun resort Fauzal menegaskan pasti siap jika terjadi eksodus wisatawan dari Bali Berdasarkan data BPS NTB tahun 2016 sampai 2017 terjadi peningkatan wisatawan sebanyak 38% Saat ini data kunjungan wisatawan sudah mencapai 80% dari target kunjungan yaitu sebanyak 4 juta wisatawan sampai tahun 2018 mendatang Meski menjadi bakal calon NTB nomor 2, Partai Demokrat diakini masih tetap mengusung Siti Rohmi Jalilah untuk maju pada pilkada 2018 mendatang Jumlah pakar politik menilai posisi Rohmi menjadi kandidat utama Partai Demokrat sudah tidak bisa diganggu gugat lagi Setelah melalui penggajian dari berbagai aspek baik sisi popularitas maupun elektabilitas Partai Demokrat nampaknya menetapkan Siti Rohmi Jalilah sebagai bakal calon Pada pilkada 2018 mendatang Berdasarkan hasil survei internal Partai Demokrat Ketabilitas Rohmi sangat rendah dikni hanya mencapai 6% saja Meski rentabilitasnya lemah Namun Partai Demokrat tetap mengusung Rohmi untuk bertarung di pilkada mendatang Pengamat politik Universitas Islam Negeri Mataram Agus mengatakan Rohmi Jalilah merupakan harga mati sebagai calon yang diusung oleh Partai Demokrat Nah terkait dengan keperlanjutan Rohmi sebagai calon wakil gubernur Saya melihat itu sudah dipatau Artinya sudah dikunci oleh Demokrat dan itu tidak akan mengalami perubahan Nah sekarang konstelasinya adalah pada siapa yang akan menjadi calon nomor satu Yang akan berpasangan dengan Rohmi Terkait siapa kandidat calon yang akan berpasangan dengan Rohmi Agus mengatakan ada 3 kandidat yang akan menjadi pasangan Rohmi Yang Nijul, Kipi Mansah, Kiai Zul, dan Faruk Muhammad Dari 3 kandidat calon tersebut Agus menilai Faruk Muhammad digadang-gadang menjadi calon kuat Yang akan mendampingi Rohmi untuk maju pada pilkada 2018 mendatang Dari Nataran, Nusa Tenggara Barat, Lukman Hakim Mersa, kerasnya kehidupan tidak lantas membuat seorang harus menyerah dengan keadaan Inilah yang dilakukan seorang perempuan tangguh asal Lene Kecamatan Aikmel, Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat Yang mengais riski dari tumpukan sampah Bergumul dengan sampah Inilah yang menjadi pekerjaan sehari-hari Fatimah Wanita paruh baya yang menggantungkan hidupnya dari tumpukan sampah Mengais rongsokan dari gunungan sampah di tempat pembuangan air sampah Ijo Balit, Labuhan Haji Pekerjaan ini sudah dilakoni Fatimah hampir 5 tahun lebih Fatimah tidak sendiri Terdapat banyak wanita sebayainya yang ikut menggantungkan kehidupan dari tumpukan sampah Hasil yang diperoleh pun jauh dari kata cukup Untuk 1 kg sampah plastik hanya dibayar 500 perat Paling tidak, dari hasil jualan sampah plastik Dirinya mampu menopang kebutuhan hidup sehari-hari Di saat suaminya sudah tidak dapat bekerja lagi karena sakit Cari rosokan pak Rosokan, setiap hari disini ya? Iya, setiap hari, hari minggu juga libur Ini dijual atau gimana? Dijual Dijual kemana? Ke bos saya Oh ada bos saya? Iya Berapa dijual? Iya, paling 500 Per berapa? Per kilo? Per kilo Setiap harinya Fatimah hanya mampu mengumpulkan sampah plastik berbagai jenis 15 sampai kilogram sampah atau setara dengan 15 ribu rupiah Meski jauh dari kata cukup, profesi ini dengan sabar dan ikhlas dijalani wanita beranak lima ini Dari Lombok Timur, Nusa Tenggara Barat, Muhtadun, GetTV Dan mirsa kita menuju informasi terakhir untuk hari ini Pemandangan kumuh dan kesan jorok identik dengan kondisi bantaran kali di tanah air Begitupun yang terjadi di jumlah bantaran kali di kota Mataram, Nusa Tenggara Barat Pemandangan negatif ini pun coba diubah oleh warga lingkungan banjar kecamatan Ampanan kota Mataram Yang menyulap kampung kumuh menjadi destinasi wisata Nah seperti apa pemandangan di bantaran kali di daerah banjar ini Langsung saja kita lihat liputan Kampung wisata kreatif sampah terpadu atau lebih akrab dikenal dengan nama Kawis Krisent Merupakan sebuah kampung wisata yang terletak di Pulau Lombok Tempatnya di Kelurahan Banjar, kecamatan Ampanan, kota Mataram Berawal dari keresahan masyarakat akan situasi lingkungan yang masih kumuh Membuat warga yang diinisiasi Aisyah Odis membuat sebuah perubahan Aisyah mencoba membuat kampung yang mereka tinggali menjadi bersih, nyaman, menyenangkan, serta layak dikunjungi Berawal dari niat baik itulah kemudian para pemuda di kampung ini menata kampung kumuh Yang sekarang telah menjelma menjadi kampung wisata Kawis Krisent Kirisan ini kita berbenah dulu sama warga, kumpulin warga Dan kita data warga Kita kasih tau unek-unek warga Pengennya warga tuh kayak apa Jadinya warga minta chat, di chatin temboknya masing-masing Jadinya kita 2 RT ini 150 kakak Kita bagiin chat masing-masing warna Setelah itu Sama-sama gotor royong Bersihkan sampah yang di pinggir kali Nah jadinya Warga seneng melihat Bapaknya masing-masing di chatin Warna-warni Kampung wisata sampah terpadu Atau yang lebih akrab dengan sebutan Kawis Krisent Diberikan sejak 3 bulan yang lalu Saat memasuki kampung ini Pengunjung akan disambut dengan tampilan cat tembok Dan jalan yang muar warna-warni Alias penuh warna Tujuannya Agar terlihat menarik Di mata wisatawan dan warga kampung setempat Tak sekedar kampung warna-warni Dengan lukisan yang menghiasi dinding rumah warga Ornamen-ornamen yang terlihat di kampung ini Rupanya berasal dari sampah Di kampung Kawis Krisent terdapat beberapa spot menarik Untuk dikunjungi Seperti taman pintar Maupun panggung tempat memancing Keunikan lainnya Di kampung ini terdapat satu kamar mandi Dan toilet yang digunakan oleh 20 kepala keluarga Yang tinggal di kawasan tersebut Kawis Krisent juga telah dikunjungi oleh 172 wisatawan Baik dalam maupun luar negeri Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat Lukmanul Hakim, GAT TV Dan mirsa informasi dari kampung Banjar tadi Sekaligus mengakhiri jumpa kita dalam GAT News kali ini Perbaru terus informasi terlengkap Anda hanya di GAT News Dan jangan lupa untuk kunjungi kanal streaming kami Di www.gatmedia.co.id Serta fanpage GAT Media Channel Di sosial media Facebook serta Youtube Saya Bening Pertama Mewakili kerabat kerja yang bertugas Terima kasih atas perhatian Anda Dan sampai jumpa Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih atas perhatian Anda Terima kasih.